Intro Baik, hadith kita pembentuk karakter muslimah yang ke-27 ini berbicara tentang masalah perceraian yang disebabkan oleh muslimah atau si istri tanpa udur syari'i ini harus betul-betul dihindari sebagaimana kita akan jelaskan panjang lebar insyaAllah berbunyi dari Thauban RA dia berkata Rasulullah SAW bersabda ayu mamraatin sa'alat zawjaha tolaqan min ghairi ma ba'sin fa haramun alaiha ra'ahatul jannah siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syari'i maka haram baginya wanginya surga hadith ini sohih riwayat Abu Daud nomor 2226 Tirmidhi 1187 Ibnu Maja 2055 Ahmad jirid 2 halaman 277 Al-Hakim jirid 2 halaman 200 dan Al-Hakim mengatakan sohih berdasarkan syarat Al-Shaykhah atau Bukhari dan Muslim saya akan bacakan dulu penjelasannya kemudian baru kita masuk panjang lebar memaparkan insyaAllah masalah yang dikandung hukum syari'i dalam hadith ini kata penulis penulis kitab Awnil Ma'bud berkata pada Jus 6 halaman 307 li ghairi ma ba'sin maksudnya tanpa ada satu hal yang mendesak untuk minta cerai maka hukumnya haram yakni dilarang meminta cerai ungkapan tersebut sebagai metode tahdid atau ancaman yang sangat keras atau terjadinya peristiwa tersebut terkait dengan suatu waktu tanpa waktu lainnya maksudnya dia tidak akan mencium wangi surga pertama kali seperti yang dialami orang-orang baik atau sama sekali ia tidak akan mencium wanginya surga ini merupakan ancaman yang sangat keras contoh seperti sangat banyak sekali sebagaimana dikatakan oleh Al-Khawwi sedang Al-Khawri menyatakan wanita itu pasti diharamkan mencium harumnya wangi surga walaupun dia masuk ke dalam surga kita akan masuk teman-teman ini baru secara global makna hadith hadith ini adalah hadith yang sangat mulia dimana Nabi AS mengajarkan kepada setiap muslimah bagaimana bermuamalah sebagai seorang istri dan sekali wahai muslimah engkau menerima seorang pria menjadi suamimu maka jadikan suami itu sebagai pintu surgamu ini fondasi dasar awal dalam membangun rumah tangga terutama bagi muslimah jadi jangan lagi teman-teman sekalian setiap muslimah yang sudah menikah atau dia pada saat mau menikah dia mengatakan saya coba-coba saja dulu ini tidak ada istilah coba-coba dalam menikah ini adalah ibadah sekali dia menikah maka dia sudah menjadikan itu sebagai ajang dia untuk masuk ke dalam surga karena semua muslimah pada saat dia sudah menikah teman-teman sekalian antara dia dengan surga hanya tumbuh kematian saja kata Nabi SAW dalam hadith wanita manapun atau istri manapun yang menjaga lima waktu sholatnya berpuasa ramadhan dan mentaati dan melayani suaminya kecuali pada saat dia meninggal dia akan masuk dari delapan bentuk surga yang mana pun dia inginkan jadi sebenarnya kalau bahasa saya menikah itu baik bagi laki-laki atau perempuan tapi terutama bagi muslimah adalah jalan tol menuju ke surga tidak ada hambatan sama sekali dia tinggal di rumahnya pada saat sudah menikah menunggu saja kedatangan suami masak makanan yang disukai oleh suami dan satu orang itu saja yang dia layani karena tidak ada poliandri dalam islam tidak dibenarkan seorang wanita memiliki dua orang suami atau tiga orang suami beda dengan laki-laki ada poligami dia memiliki satu dua sampai empat orang istri tapi kalau perempuan tidak ada maka anda wahai muslimah hanya diperintahkan melayani satu orang itu dan dengan itu anda sudah bisa mendapatkan rindu Tuhan anda dan anda bisa masuk ke dalam surga Tuhan anda ini adalah kata kunci yang luar biasa yang harusnya setiap muslimah memahami poin ini dan ingat saudaraku muslimah prestasi tertinggi bagi seorang muslimah adalah pada saat dia berstatus istri kemudian berkembang menjadi status ibu tidak ada yang lebih tinggi daripada ini jadi kalau ada muslimah yang sibuk mengejar prestasi dunianya dan dia mengkalaikan ini karena mengejar kalir akhirnya tidak menikah tidak punya suami yang dia bisa dengannya dia masuk ke dalam surga atau dia tidak memaksimalkan pada saat suaminya sudah ada maka ini kerugian yang luar biasa atau dia tidak memaksimalkan pada saat dia berstatus ibu karena ini prestasi tertinggi teman-teman sekalian tidak boleh dia mendawalkan urusan dunia daripada ini semua kekeliruan yang sangat fatal banyak orang menunda pernikahannya terutama muslimah ataupun menunda menginginkan atau mempunyai anak karena dia berfikir itu tidak penting bagi dia seakan-akan bergelar doktor atau profesor seakan-akan memiliki sekian banyak perusahaan dan memiliki sekian banyak isi tabungan saldo tabungannya yang memiliki sekian banyak rumah sekian banyak mobil sekian banyak teman itu adalah prestasi tertingginya padahal sebenarnya tidak teman-teman sekalian makanya kalau ada orang wanita karir seorang profesor bahkan bukan cuma doktor saja bukan cuma menyelesaikan S3-nya atau misalkan seorang wanita wanita karir punya perusahaan banyak kairai tapi belum menikah pada saat ditanya sudah menikah dia katakan belum maka dipastikan dia akan mati jatuh akan jatuh di mata manusia tapi kalau orang subhanallah walaupun cuma tamat SD tapi kalau ditanya apakah sudah menikah dikatakan iya bahkan sambil menggendong anak sudah punya anak satu dan dua itu dianggap punya prestasi yang sangat tinggi dan tidak dihiraukan oleh orang apakah dia punya perusahaan atau tidak maka ini penting untuk digarisasi makanya Islam datang meletakkan muslimah sebagai wanita yang paling dimuliakan yaitu berstatus istri dan kami selalu menganjurkan setiap muslimah jangan pernah tidak bersatu suami baik anda masih gadis ataupun anda janda pada saat sudah datang seorang laki-laki yang Nabi SAW gambarkan yang kalian riduhi agamanya dan akhlaknya terimalah kata Nabi SAW kalau telah datang kepada kalian wahai wanita dan wahai walinya wanita laki-laki yang kalian riduhi agama dan akhlaknya ini dua jadi bukan kaya bukan tampangnya tapi kaya agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia jadi jelas konsep agama itu kemana arahnya karena wanita memang tanda kutip adalah pabrik-pabrik wanita pabrik-pabrik manusia maksud saya pabrik-pabrik wanita ini adalah pabrik-pabrik manusia sperma akan ditumpahkan sebagai bibit manusia ke rahimnya maka dialah yang akan menampung di perutnya dan keluarlah banyak manusia dan itu tujuan daripada pernikahan salah tujuan adalah memperbanyak keturunan dan Nabi SAW menyuruh setiap laki-laki menikah dengan wanita yang subur, penyayang karena beliau bangga dengan jumlah umatnya pada hari kiamat jadi ini poin perlu di garis bawah wahai muslimah dalam memilih pasangan juga dahulukan poin tadi adalah agama dan juga akhlaknya karena sekali kamu salah memilih laki-laki dan status sperma dia terteteskan di rahimmu kemudian kamu hamil hai muslimah maka pastikan anak yang akan kamu kandung itu atau akan melahir atau akan lahir dari kandunganmu akan berstatus anaknya si laki-laki yang fasik tadi atau laki-laki yang buruk itu ini kerugian abadi susah sekali untuk diperbaikin karena tidak mungkin dihapus jalur nasab maka ini perlu di garis bawahnya hati-hati sekali sekali memilih seorang laki-laki yang soleh tempat mereka di masjid di majlis ilmu orang-orang soleh disana bukan di diskotik bukan di bar kalau anda bertemu dengan seorang laki-laki di bar di diskotik di karaoke lalu anda tangkap orang ini, orang soleh yang ini keliru, fatal sekali bukan di situ tempat mereka orang-orang soleh tempatnya di atas sejadahnya, di masjidnya, di majlis ilmunya di gigitan-gigitan sosial kita akan temukan mereka berada di sahab-sahab pertama itulah orang-orang soleh makanya pada saat Nabi AS melamar datang ke rumah seorang ansar di Madinah kemudian beliau datang dan mengatakan setelah salam kesungguhnya kami punya hajat pada anak perempuan kalian pemilik rumah itu mengira bahwasannya Nabi AS akan menikahi anak mereka mereka mengatakan setelah datang ya Rasulullah siapa yang tidak mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai anak mantunya mereka dengan semangat menyambut Nabi SAW tapi Nabi SAW mengatakan bukan untukku lalu mereka bertanya untuk siapa ya Rasulullah kata Nabi SAW untuk julaibib siapa julaibib teman-teman? sahabat yang di kalangan sahabat sendiri punya julukan wajah buruk orangnya jelek orangnya kurus orangnya pendek subhanallah secara fisik laki-laki ini tidak mungkin tidak ada perempuan yang mau tapi Nabi SAW datang melamarkan untukku maka begitu mendengar nama julaibib kedua orang tua anak perempuan yang sedang dilamar ini tiba-tiba mengatakan julaibib dengan tanda tanya besar karena orang semua tahu di Madinah siapa julaibib gitu secara fisik maksudnya ya tapi dia adalah kekasih Nabi SAW maka si anak perempuan ini subhanallah mendengar lamaran tersebut dan perempuan ini tahu betul siapa julaibib secara fisik dan dia terkenal dengan kecantikannya dengan kebaikannya gitu makanya Nabi SAW lamar maka dia mengatakan wahai ayah dan ibu dari belakang tirai dari dalam kamarnya apakah kalian berdua menolak lamaran Rasulullah SAW nikahkanlah aku dengan siapa yang Nabi SAW sudah lamarkan itu maka karena anaknya yang menyatakan orang tuanya pun menikahkan dan ternyata subhanallah betul wanita ini menyatakan setelah menikah mendapatkan kebahagiaan karena orang mu'min tidak akan pernah mengecewakan istrinya kata Nabi SAW orang mu'min tidak akan mengecewakan istrinya oleh mencintai dia akan mencintai seterus hati kalau dia tidak mencintai dia tidak akan menyakiti dia tidak akan mengatakan saya tidak mencintaimu dan Julaibib didapatkan terbunuh mati syahid dari salah satu peperangan bersama Nabi SAW setelah membunuh sekitar enam atau tujuh orang kafir setelah selesai peperangan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat apakah kalian kehilangan seseorang kata para sahabat iya ya Rasulullah maka mereka masih-masih mencari kerabat-kerabatnya kata Nabi SAW aku kehilangan Julaibib carilah untukku maka dicari ketemukan Julaibib sedang tergeletak atau sudah meninggal wafat di sekitarnya ada enam tujuh orang kafir yang berhasil dia bunuh artinya orang ini mati syahid dan dengan itu dia akan membawa istrinya tadi yang dinikahi ke surga karena dia akan memberikan tujuh puluh orang dari kerabatnya syafaat atau tujuh puluh orang yang dikenal syafaat untuk bisa bersurga bersama dia tanpa hisap maka Nabi SAW menggendong jasad Julaibib lalu mengatakan sesungguhnya aku ridho kepadanya Allah ridho lah padanya dan ketahuilah bahwasannya Julaibib bagian dariku dia bilang kepada para sahabat ya alaih salatu wassalam Nabi mengatakan sesungguhnya Julaibib bagian dariku dan aku bagian dari dia dari sini teman-teman sekalian bagaimana muslimah mendahulukan ini keimanan bukan hanya sekitar unsur duniawi untuk apa orang kaya raya tapi gak sholat berapa banyak muslimah berkeluh kesat di pengajian kami dengan masalah ini mengatakan bahwasannya suaminya tidak sholat suaminya bergaul bebas suaminya seringkup bolak balik padahal dia tidak punya kekurangan secara fisik sudah cantik sudah putih sudah tinggi anak terhormat tapi karena suaminya gak ada agamanya jadi begitu dan berapa banyak muslimah yang sangat bahagia hidupnya karena mendapatkan laki-laki mu'min walaupun mungkin secara paras wajah atau postur tubuh dia punya kekurangan kalau Allah berikan ada kelebihan secara fisik secara paras wajah dan juga agama itu luar biasa tapi kita bicara disini hai muslimah ya bagaimana pada saat engkau memilih seorang pasangan dahulukan agama dan juga akhlaknya dan sekali kamu sudah menikah maka lupakan semua laki-laki yang lain hapus di benak anda karena gak ada poliandri dalam islam ya sebagaimana setiap muslim laki-laki sudah harus menghapus dari benak dia semua muslim yang sudah bersatus istri orang karena memang tidak mungkin dia bisa menikah dengan wanita yang sudah bersatus istri orang ini poin perlu digarisbawahi teman-teman sekarang kalau anda sudah menikah dengan laki-laki yang mu'min maka anda tidak boleh meminta cerai terutama kalau masalah teknis-teknis lapangan saja mungkin ada kebiasaan pola makan, pola tidur ya, retorika berbicara ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang anda biasa hadapi di rumah anda bersama ayah anda, ibu anda maka itu sama-sama kita perbaharui perlu digarisbawahi ya rumah tangga itu teman-teman ta'aruf yang sebenarnya adalah ta'aruf yang berjalan mulai dari akad nikah sampai kita meninggal dunia saya ulangi lagi ta'aruf dalam rumah tangga adalah ta'aruf yang berjalan dari mulai akad nikah sampai meninggal dunia jadi bukan ta'aruf itu yang sebelum menikah sebelum menikah kita cuma memberikan biodata ini dosa ya tinggi badan, warna kulit ya, pendidikan saya, orang tua saya dan sebagian biodata dan selesai kita istighara raha hati kita tenang kita menikah tidak ada pacaran sebelum menikah dalam Islam setelah akad nikah disitulah ta'aruf yang sebenarnya disitulah nanti kita akan berbaur dengan pasangan kita yang sudah hidup misalnya si laki-laki 30 tahun dalam satu pola hidup pola makan, pola tidur pola berbicara si wanita juga mungkin 23 tahun terbiasa dengan pola makan, pola tidur pola minum, pola berbicara maka akan berbaur dan bersatu sini maka yang terbaik adalah bagaimana keduanya meraih dan mencari surga dari pasangannya kalau benar dia dukung, kalau salah dia berikan masukan dan teknis tidak boleh mengajukan perceraian perceraian itu diajukan kalau ada udhur-udhur syari'inya ada udhur syari'inya misal laki-laki itu memang orang yang fasih ahli maksiat tidak mau sama sekali dia bertawubat diingatkan berulang kali tidak mau dengar orang seperti ini anda tinggalkan saja boleh anda ajukan perceraian atau misalnya orang itu murtad dari agama ya orang itu menjadi dukun penyihir atau percaya pada hal-hal seperti ini syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala melakukan ritual-ritual sesajen sesajen maka ini berbeda Syekh Uthimin rahim Allah masukkan juga pada kategori laki-laki yang tidak meninggalkan sholat secara sengaja dan dia diingatkan berapa kali sama istri yang tidak mau tahu orang seperti ini boleh diajukan perceraian atau juga ada bab lain seorang laki-laki yang hilang jejaknya hilang dari informasi tapi ini ada pendapat ulama mengatakan menunggu sampai sekitar 4 tahun kalau dalam 4 tahun tidak ada beritanya sama sekali maka boleh si wanita mengadukan perceraian ini semua ada bab-bab ada bahasan dalam syariat tapi kalau setiap kali suami telat datang dari janjinya suami mungkin telat memberikan nafkah minta digantikan handphone suami belum mampu dan seterusnya maka kemudian minta cerai ini kena ancaman yang sudah kita sebutkan ya kemudian teman-teman sekalian perlu juga kita garis bawahi disini apa yang dijelaskan oleh penulis tadi tentang pendapat ulama ada yang mengatakan tidak mencium bau surga maksudnya adalah pada saat dia meninggal dan dia tidak sempat taubat dengan kesalahannya itu kalau sudah taubat dosa apapun yang kita kerjakan kembali kepada hadith Nabi SAW taubat pasti akan taubat pasti akan memaafkan kesalahan kesalahan yang lalu semuanya kalau dia pernah melakukan perbuatan salah pada suami lalu kemudian dia minta maaf lalu suaminya maafkan maka selesai tapi yang dimaksud sini adalah kalau dia meninggal tidak sempat minta maaf apalagi sampai terjadi perceraian apalagi na'udhu billah perceraiannya karena suka dengan laki-laki lain misalnya laki-laki hidung belang yang datang merusak rumah tangga orang misalnya atau karena tergiur dengan masalah harta dan segala macam hal yang memang sebenarnya sama suaminya masih bisa hidup nah ini semua yang tidak boleh ada dan ini bahaya dia bisa tidak mencium bau surga disini pendapat Al Qari kata penulis adalah wanita itu pasti diharamkan mencium harumnya wangi surga walaupun dia masuk ke dalam surga karena surga punya huwa wangi bahkan dalam hadith Bukhari dijelaskan bahwa wangi tercium dari jarak 40 tahun ya jadi walaupun dia masuk surga dia terharamkan dari mencium bau wanginya surga tersebut oleh karena itu teman-teman tidak boleh main-main dengan masalah perceraian ya dan bab tolak ini adalah bab yang sangat luas sekali perceraian saya akan coba bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakr Jezai rahimahullah berhubungan dengan masalah bab cerai ini supaya memang jelas buat kita seperti apa perceraian dalam Islam dan saking pentingnya sampai Allah menurunkan surah khusus namanya surah at-talaq surah perceraian tapi yang perlu digarisbawahi adalah sabda Nabi SAW abgadul halalu ilallah at-talaq perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian artinya walaupun dia boleh tapi itu dijadikan sebagai solusi terakhir bukan setiap kali marah ngambek kemudian tiba-tiba minta cerai itu juga dengan laki-laki tidak boleh sembarangan menceraikan istrinya dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertanggung jawabannya kecuali ada udhur-udurnya ya tapi karena kita bicara masalah muslimah karakter muslimah maka kita fokus kebahasan muslimah kata Syahubaka rahimahullah pengertian tolak ialah terputusnya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas misal suami berkata kepada istrinya kamu aku ceraikan atau dengan bahasa sindiran dan suaminya meniatinya sebagai kata perceraian misal suami mengatakan pada istrinya pergilah kamu ke keluargamu tapi dia niat dalam hati ceraikan istrinya makanya jatuh tolaknya ini kalau dari laki-laki kalau dari perempuan dia hanya bisa mengajukan kepada wali wali ni kayak pihak pemerintah kalau kita sekarang ada kawah atau pengadilan agama nanti hakim akan menentukan keputusan apakah layak dijatuhkan tolak atau tidak sementara hukum tolak sendiri kata beliau diperbolehkan untuk menghilangkan mudarat dari salah satu dari suami istri kalau betul-betul sudah gak bisa diperbaikin ya diisrah diantara mereka maka cerai solusinya tapi ingat Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam Al-Quran kalau dua-duanya mau memperbaiki in yurida islahan yufiqillahu bayinahumma Allah pasti akan memberikan taufiqnya kepada keduanya yang penting teman-teman dalam rumah tangga itu karena saya bilang tadi ini masa ta'aruf mulai dari akad nikah sampai kita meninggal dunia yang benar memaafkan yang salah minta maaf dan selalu buka lembaran baru itu nasihat saya dalam rumah tangga teman-teman selalu buka lembaran baru lembaran yang kemarin selesai kalau ada yang salah dari pasangan kita bukan berarti dia akan salah terus apalagi kalau sudah diajukan permintaan maaf dan kita sudah terima kalau sekali lagi diungkap dulu kamu pernah kerjakan ini dan itu itu dulu jangan dibahas lagi selalu buka lembaran baru dan ingat rumah tangga setiap muslim ada target utama iblis iblis lebih suka perceraian daripada mabuknya seorang muslim dengan khamer narkotika membunuh berzina dan semua dosa-dosa yang lain makanya dalam hadith yang suhi kata Nabi SAW iblis punya singasana di lautan dan dia ingin menyaingi Allah karena Allah singasana di atas air dan dia tidak akan mungkin bisa menyaingi Allah setiap hari akan ada pengikut-pengikutnya atau anak cucunya yang melaporkan saya baru membuat si fulan membunuh berzina menipu tapi Allah iblis yang gak biasa sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri maka iblis mengatakan kau lah orangnya maksudnya kau orang yang paling berprestasi karena orang kalau bercerai teman-teman sekalian biar bagaimana akan mengganggu fikiran dia akan mengganggu ketentraman keamanannya kenyamanannya nama baiknya terganggu semuanya orang kan kefikiran dengan cerai itu berapa banyak orang yang akhirnya jadi vakum dari pekerjaannya ya jadi kehabisan ide ya untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan gitu ya hanya kenakan perceraian terlebih dahulu kalau dia sangat mencintai pasangannya kemudian pasangannya nikah lagi sama orang lain itu kan hal yang mungkin menyakitkan jadi kan yang akan mengganggu kehidupan dia ke depan maka ini oleh karena itulah tolak itu dijadikan sebagai solusi terakhir tapi kalaupun harus terjadi boleh Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229 audubillahi minasyaitan rajim at-tolakum ar-ratan fa-imsakum bi-ma'rufin au tasrihum bi-ihsan tolak itu yang dapat rujuk dua kali dapat kembali lagi bersatu dua kali perceraian setelah itu kata Allah boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau mencerikan dengan cara yang baik artinya kalau memang kita melihat rumah tangga itu bagus bisa dipertahankan imsakum bi-ma'ruf kita pertahankan dengan baik-baik kita salah minta maaf kita ajak pasangan kita untuk bisa membantu kita agar memperbaiki salam kita dan kekurangan kita itu bagus atau tasrihum bi-ihsan atau sudah tidak bisa lagi diperbaiki rumah tangga ini tidak ada titik temunya kita cerai saja tapi harus jelas semuanya tidak boleh menggantung Allah memberikan dua kali cerai dalam arti kata bagi laki-laki kena cerai di tangan mereka mereka hanya boleh dua kali tolak raji'i namanya tolak yang bisa kembali tolak yang bisa kembali jadi misalnya seorang laki-laki tadi mengucapkan kalimat jelas saya cerai kan kamu pada istrinya atau pulanglah kamu ke wargamu pulanglah ke rumahmu dengan dia dalam hati mencerai kan maka jatuhlah cerai yang satu dari ucapan cerai itu tiga kali masa suci ke depan atau tiga kali masa haid bagi wanita kalau mereka mau baikan cukup mereka saling memaafkan atau dia dalam hati mau kembali atau terjadi interaksi biologis maka sudah tiba-tiba bersatu suami istri lagi makanya kata Nabi SAW jangan main-main di tiga hal di pernikahan di percerian dan juga rujuk kembali itu akan kembali dan tidak butuh akad nikah di masa suci itu masa iddah dan kalau suami meninggal di masa iddah itu walaupun sudah mencerai kan istrinya istrinya termasuk ahli waris kalau sudah lewat masa suci tiga kali haid maka tidak boleh lagi rujuk kecuali melalui proses nikah seperti awal melalui wali, melalui akad nikah ada mahar dan seterusnya maka ini perlu digarisbawahi jadi jangan dijadikan sebagai bahan permainan cerai itu kemudian dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman cerai itu dua kali yang boleh kembali kalau cerai sekali begitu kemudian diceraikan lagi misalnya kedua kali istrinya di waktu yang lain tahun depan misalnya dua tahun lagi diceraikan istrinya maka namanya tolak yang kedua ini masih boleh kembali kalau dua tahun lagi diceraikan lagi yang ketiga namanya tolak bain ini sudah tidak boleh kembali sampai si mantan istri ini menikah sama laki-laki lain dan terjadi pernikahan normal kemudian dia cerai lagi dari suami yang keduanya baru terbuka variable untuk kembali dengan mantan suami pertama kalau ada orang yang merekayasa pernikahan ini misalnya ada orang diceraikan istrinya sampai tiga kali tapi dia menyesal dia menyesal menceraikannya lalu dia bilang sama temannya coba nikahi istri saya ini coba nikahi istri saya ini silahkan nikah langsung kau ceraikan karena dia mau kembali lagi ini tidak boleh yang namanya muhallil wal muhallil lahu yang Nabi SAW laknat di laknat suami yang seperti ini yang menyuruh temannya menikahi mantan istrinya supaya halal buat dia setelah diceraikan dan juga temannya membantu kena laknat juga diangkat geberkaan hidupnya kemudian dalam ayat yang lain surat dia dicerikan nanti setelah haid dawul di saat haid maka itu harus diperhatikan hukumnya gitu kan kata beliau terkadang hukum tolak menjadi wajib jika mutorat yang menimpa salah seorang dari suami istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang mengeluh kepada beliau atas kekotoran lidah istrinya istrinya selalu saja berkata-kata kasar mencacimaki suaminya mencacimaki anaknya keluar kata-kata kotor kekeluarga suaminya diingatkan tidak mau dengar gak ada yang bisa nasihatin dia maka Nabi SAW ceraikan dia ini karena keburukan akhlak hadis ini riwayat Abu Daud nomor 142 terkadang juga bisa menjadi haram jika menimbulkan mutorat yang lebih besar bagi salah seorang dari suami istri atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mutorat yang ada atau manfaatnya sama dengan mutorat yang ada berdasarkan sabda Rasulullah SAW ayu mamraatin sa'alat zaw jahat talaqa fi gairi ma ba'asin fa haramun alaihi raihatul jannah istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan nisya harumnya wangi surga diharamkan baginya hadis riwayat Abu Daud dirimili dan juga Ibnu Maja hadis ini hadis suhiyah yang merupakan bahasan bab kita tadi ya jadi ada tolak yang bisa umiaw haram tidak boleh orang cerai karena tidak ada udurnya gak boleh sama sekali termasuk disini teman-teman sekarang yang harus hati-hati setiap muslimnya hanya karena suka laki-laki lain haram dia cerai sama suami suami ini tidak ada salah tidak ada dosanya orang baik-baik tapi karena dia lebih suka secara fisik laki-laki tersebut nah ini karena pergaulan bebas di medsos ya di facebook di akun-akun yang sekarang adalah makanya setiap muslim harus wajib menutup diri dari semua akun-akun tersebut karena fitnanya besar sekali muslim pun begitu laki-laki pun harus melepaskan diri tapi muslimnya yang paling gampang terpengaruh karena orang kalau sudah tampil begitu nanti bisa hilang rasa malunya hanya bergaul bebas berkenalan laki-laki akhirnya dia cerai sama suaminya ini bahaya sekali tidak akan mencium bau surga tapi kalau ada udur-udur syari yang sudah kita jelaskan tadi di awal pertemuan maka itu berbeda itu pun melalui proses yang harus dilalui yaitu mengadukan kepada pengadilan agama di negara kita tentunya ya dan Alhamdulillah Indonesia sudah menerapkan peraturan itu selanjutnya beliau menjelaskan tentang rukun-rukun tolak tolak memiliki tiga rukun kata beliau yang pertama adalah suami yang mukallaf atau orang yang diberi beban kewajiban syariat dengan kriteria balik berakal dan mampu jadi selain suami tidak boleh menalak berdasarkan sabda Nabi SAW innamat tolakul iman akhad abis saq jadi sungguhnya tolak itu adalah hak suami bukan hak majikan atau bukan hak orang lain hadith ini hadith yang sahih diriwayatkan oleh Ibn Majah dan juga Darul Qutni maaf hadith ini masih diperbincangkan oleh para ulama' tetapi dipegangi oleh Ibn Majah dan juga Darul Qutni demikian juga jika suami tidak berakal sehat belum balik serta dipaksa maka tolak dia itu kan tidak sah berdasarkan sabda Nabi SAW Al-Rufi' al-Qalam wa'an thalath anin na'im hatta yistaykit wa'anil sabi' hatta yahtalin wa'anil majulun hatta ya'qil penah catatan amal diangkat dari tiga orang orang yang tidur hingga ia bangun jadi kalau ada orang suami tidur mengatakan sambil ngigo mimpi saya cerekan kamu tidak jatuh tolaknya dari anak kecil hingga ia balik kalau ada anak kecil dinikahkan belum balik dinikahkan oleh orang tuanya bolehkah? boleh saja tidak ada larangan dalam masyarakat tapi sekarang kalau dia belum balik lalu dia bilang saya cerekan kamu kemudian sama istrinya belum jatuh hukum disini dan dianggap dia bercerai dan dari orang yang gila sampai dia sembuh ada orang normal menikah kemudian dia stres karena bangkrut usahanya segala macam lalu tiba-tiba dalam kondisi dia gila dia stres dia mengucapkan cerai pada istrinya ini tidak jatuh tolaknya kemudian juga sabda Nabi SAW Rufi' an ummatil khataw wa'an nisyyanu wa mastukriha alaihi diangkat atau tidak dicatat dari umatku kesalahan lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya hadith ini direwetkan oleh At-Tabara'in dengan Sanat Sohri ini poin yang pertama kalau tolak dari suami suami yang mengucapkan cerai ini rukun yang pertama dia harus balik berakal dan juga mampu untuk mengucapkan itu bukan dipaksa maksudnya karena kan orang dipaksa dia harus cerai kalau tidak cerai maka dia akan dibunuh misalnya maka dia terpaksa cerai ini tidak jatuh tolaknya rukun yang kedua adalah istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang menalaknya dengan bukti bahwasannya dia masih berada di bawah perlindungannya maka ikatan pernikahannya dengan suami itu tidak dibatalkan oleh suatu pembatalan atau percerian atau hukum seperti wanita yang menjalani masa iddahnya dalam tolak raj'i dalam kurung tolak yang memungkinkan suami istri untuk kembali jadi suami istri atau istri masih dalam masa iddahnya tadi begitu dari pengucapan kalimat cerai sampai 3 kali masa suci ke depan maka disini teman-teman sekalian dia masih dianggap status istri kalau dia mau kembali sama suaminya atau suaminya mau kembali bisa setiap saat jadi tolak tidak boleh dijatuhkan terhadap wanita yang bukan istri dari pencerai atau wanita yang tidak lagi menjadi istri karena pernikahan itu telah dibatalkan atau wanita yang telah diceraikan sebelum menggaulinya karena tolaknya tidak terjadi pada tempatnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat sehingga tolaknya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali berasakan sabda Nabi SAW لا نظر لدني آدم فيما لا يملك ولا إطقى له فيما لا يملك ولا طلق له فيما لا يملك tidak ada nazar bagi seorang pada apa yang tidak dimilikinya tidak ada juga pemberdekaan bagi budak yang tidak dimilikinya dan tidak juga ada talak baginya terhadap istri yang tidak dimilikinya ya hadith ini direwetkan Tirmidhi dan beliau menghasankan artinya kalimat cerai itu hanya boleh terucapkan dari suami kepada istrinya yang sah jadi tidak boleh dia bilang kepada istri temannya kau saya ceraikan tidak nyambung ini yang dimaksudkan disitu jadi dia tidak memiliki bukan suaminya tidak boleh dia ceraikan begitu juga orang tua pada anaknya bukan berarti orang tua mengatakan ceraikan anakmu langsung tiba-tiba jatuh talaknya tidak harus si anak yang mengucapkan cerai pada istrinya begitulah yang terjadi pada saat Umar bin Khattab melihat ada perubahan sikap dari sisi ibadah anaknya Abdullah bin Umar setelah menikah dengan seorang wanita maka dia pun mengatakan pada Abdullah bin Umar ceraikan istrinya Abdullah bin Umar datang kepada Nabi SAW menanyakan ya Rasulullah begini kejadian bagaimana? kata Nabi SAW maka dia pun menceraiikan istrinya tapi tidak bisa Umar bukan langsung menceraiikan anak mantunya tidak bisa harus menurut tetap orang ini harus kepada pemiliknya itu juga tadi dikatakan teman-teman sekalian wanita yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahan itu telah dibatalkan misal contoh ada seorang wanita janda cerai sama suaminya syarat dia untuk nikah sama laki-laki lain harus lewat masa iddah tiga kali masa suci misalnya suaminya A berinisial A dan istrinya berinisial B si B diceraikan oleh si A kalau sudah masih masa iddah tiga kali masa suci nggak boleh si B ini nikah sama laki-laki lain karena dia masih satu istri disini nggak boleh sama sekali karena kapan dia menikah dengan laki-laki lain di masa iddahnya maka batal pernikahan tersebut batal mutlak dia masih status istri suami pertamanya tadi orang kata setiap muslimah wajib menghitung baik-baik iddahnya sebelum dia menikah dengan laki-laki lain betul-betul sudah melewati tiga kali masa suci tapi baru kemudian dia menikah dengan laki-laki lain kalau tidak batal ya dan ini batal dengan sendirinya tidak perlu ada ucapan kalimat cerai dari suami yang kedua pada dasarnya memang belum ini banyak terjadi ya pernah saya diajak ngobrol oleh seorang teman saya kaget pada saat dia mengatakan apa hukumnya kalau seseorang itu menikah dengan suami istri orang lain saya katakan nikahnya batal terus yang menikahi si perempuan tadi yang bersatus istri orang kalau dia tidak tahu kalau itu istri orang mengakunya janda atau mengakunya belum menikah saya bilang si suami yang sekarang itu tidak berdosa tapi yang berdosa si perempuan karena dia tahu kalau dia istri orang atau dia masih masa iddah maka tiba-tiba dia mengatakan itu terjadi pada diri saya saya katakan kalau begitu tinggalkan wanita itu memang dia baru menikah tapi perempuan ini diam-diam punya suami dan suaminya subhanallah tahu kalau dia nikah lagi untuk mencari ekonomi ini bila terjadi fakta lapangan ini tidak boleh teman-teman saya kemudian rukun yang ketiga perkataan yang menunjukkan tolak baik perkataan yang jelas atau sindiran baru terjadi tolak itu sendiri dengan demikian niat tolak saja tanpa disertai perkataan tolak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat menalak istrinya jadi kalau laki-laki niat dalam hati saya mau cerai kan aja istrinya dalam hati belum diucapin maka tidak jatuh tolak walaupun dia niatkan 10 kali mencerai itu tidak jatuh tolak harus berhubungan dengan niat dalam hati dengan ucapan lidah ini kalau bergabung dua-duanya jatuh tolak tersebut kalau hatinya saja tanpa lisan tidak jatuh tolak lisan saja tanpa hati juga tadi dipaksa kalau dia tidak cerai kan dia akan dimurut tidak jatuh juga tolak jadi harus jelas ini kata beliau perkataan yang menunjukkan tolak baik perkataan yang jelas ataupun sindiran dengan demikian niat tolak saja tanpa disertai perkataan tolak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat menalak istri hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat amma haddathat bihin amfusaha malam yatakallamu au ya'malu bihin seungguhnya Allah memaafkan bagi umatku tentang apa saja yang mereka katakan kepada dirinya selagi mereka tidak mengucapkan dan selagi tidak melakukannya hadith ini direwatkan Bukhah dan Muslim tolak ini teman-teman hukumnya jatuh jatuh ucapan tadi bisa dalam bentuk ucapan atau tulisannya yang penting hatinya bersatu dengan itu ini perlu saya tambahkan jadi kalau misalnya ada orang jatuh gak tolaknya kalau dia mentolak istrinya via WA via surat jatuh tolaknya kalau dia dalam hati sekaligus dia mengatakan dikirim surat belah istrinya atau tulis WA saya menceraikan kamu mulai hari ini tanda tanggal ini maka jatuh tolak tersebut kalau hatinya memang ingin ceraikan bukan dipaksa tadi dan dalam bentuk tulisan karena tulisan sama lisan sama ini terjadi juga pada orang yang bisu gak bisa ngomong maka dia cerai dengan tulisan misalnya maka itu termasuk jatuh perceraian tersebut jatuh perceraian tersebut sementara kalau wanita itu kalau laki-laki kalau wanita ingin cerai sama suaminya ada istri agama kita hulu ya khulu khulu itu adalah kata beliau talak dimana istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disenanginya dengan memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suami sehingga terbebaskan dari suaminya sementara hukum khulu ini diperbolehkan jika memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan diambil daripada kisah Thabid bin Qais Rasulullah istrinya datang kepada Nabi SAW dan mengadukan perihal suaminya serai mengatakan wahai Rasulullah sungguh aku sama sekali tidak mencerah akhlak serta agamanya tapi aku takut melakukan hal-hal yang menyebabkan kekafiran benci kepada suaminya setelah masuk Islam ini laki-laki ini perempuan datang dia tahu Thabid bin Qais ini orang yang baik tapi dia selalu terganggu dengan suaminya secara fisik, secara paras wajah makanya tidak bisa melayani suaminya boleh gak cerai ya Rasulullah maka kata Nabi SAW aturdina alaihi hadikotah apakah kau siap mengembalikan kebun yang dulu diberikan oleh Thabid bin Qais sebagai mahar Thabid bin Qais seorang kaya dia berikan kebun kepada istrinya Qolatnam, dia mengatakan iya فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ سَلَّمُ بِيْزَوْجِهَا اِقْبَلْ اَقْبَلْ اِقْبَلِ الْحَدِيْكَ وَطَلِّكَ تَلْتَقْلِقَ terimalah kebun itu kalau dikembalikan dan ceraihkan dengan ceraih yang satu dalam riwayat lain ditanya Thabid bin Qais apakah kau mau ceraihkan istrimu kalau dikembalikan kebunmu dia bilang iya ya Rasulullah istrinya suaminya setuju kata Nabi SAW kalau begitu ceraihkan dia ceraihkan lalu dikembalikanlah kebunnya tadi namun ada syarat-syarat khuluk wanita mengajukan perceraian ini supaya tidak kena tadi hadith ancaman itu ya kata beliau syarat-syarat khuluk sebagai berikut yang pertama ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri jika ketidaksukaan berasal dari pihak suami maka suami tidak berhak mengambil tebusan dari istrinya dan ia harus sabar atasnya atau ia menalaknya jika merasa khawatir terjadi sesuatu hal yang menimbulkan motorak terhadap dirinya jadi ya si istri kalau mau mengajukan khuluk dia mengembalikan mahar yang pernah dikasih atau dia mengajukan sejumlah harta supaya suaminya mau menceraikan dia nah ini tidak terjadi pada suami ya suami gak boleh dia karena menceraikan istrinya lalu dia minta duit dari istrinya tidak bisa ya tidak boleh dia meminta tapi kalau istri yang minta diceraikan dan boleh dia minta dari suaminya ini istri yang mengajukan disini kalau suami mau menceraikan maka tidak boleh dia minta apa-apa kecuali memang yang merupakan hak dia misalnya dititipkan rumah, dititipkan mobil yang kedua istri tidak boleh menuntut khuluk kecuali setelah mendapatkan mudarat dan merasa khawatir tidak dapat menerapkan hukum mukul Allah terhadap dirinya dan atau pada hak-hak suaminya pemabuklah suaminya suka memukul, kasar selalu bawa perempuan-perempuan gak benar di rumah dan segala macam hal sudah terlihat jelas mudaratnya dinasihatin gak mau dengar ya sudah yang ketiga suami tidak diperbolehkan dengan sengaja menganiai istrinya supaya melakukan khuluk terhadapnya jika suami berbuat seperti itu maka ia tidak berhak mengambil sesuatu pun dari istrinya selama-lamanya dan ia dianggap telah berbuat maksiat kepada Allah ada sebagian laki-laki yang fasik na'udzubillah dia karena mau dapat harta mahar yang pernah dikasih misalnya pada saat dia nikah dikasih mobil mersi misalnya ke istrinya supaya dia bisa dapat kembali dan dia nikah sama perempuan lain dia sengaja buat istrinya terganggu gak dipenuhi biologisnya gak diajak ngobrol gak datang ke rumah, gak ngidap berhari-hari tidak kasih uang, supaya istrinya terganggu hanya istrinya ajukan khuluk pengajuan ini kan nanti akan membuat dia bisa mengambil kembali maharnya dulu nah disini kalau ketahuan si suami melakukan itu maka tolak tetap dijatuhkan oleh Hakim tapi tidak dikasih maharnya maharnya dikasih kalau betul-betul si istri ini mau minta cerai khuluk tanpa ada alasan syari'i suaminya tadinya normal tapi tiba-tiba sakit kena luka bakar kah atau misalnya struk tiba-tiba gak bisa lagi ya berfungsi sebagai suami dan dia tidak mungkin bertahan sementara dia masih muda dia butuh suami misalnya makanya ini boleh diajukan khuluk gitu kan seperti itu kurang lebih gambarannya dan harusnya diperhatikan supaya jangan sampai ada kesalahfahaman dengan masalah poin-poin seperti ini tapi yang saya ingin titip beratkan dalam bahasan kita teman-teman sekalian setiap muslimah dihancurkan untuk tidak mengajurkan cerai kecuali dalam keadaan darurat sekali dan selalu teman-teman berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik kita sebagai suami laki-laki saya dan teman-teman semua muslim dan juga setiap muslim yang mengikuti acara kita ini maka harusnya menjadikan pasangan sebagai ajang kita meraih pahala kalau dia sudah soleh atau soleha kita ikutin langkahnya dia kalau dia jahat, fasik misalnya kita jadikan sebagai ajang pahala untuk kita nasihatin kita doakan kalau betul-betul sudah mentok gak bisa barulah kita masuk ke bab cerai itu Assalamualaikum, Allahu A'lam